Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Bagus Mada Kamu makin ahli dalam kanur Ragan Terima kasih Eyang Sampai jumpa di video selanjutnya Sebuah kekuatan besar yang akan mengalahkanmu dengan mudah Siapa dia Eyang? Namanya Gajah Mada Gajah Mada Namanya sama dengan Mada Eyang? Ya, sebab dia adalah dirimu sendiri Musia kuat atau serta sakti pun akan hancur oleh sombongan Maafkan Mada Eyang Mada mengerti maksud Eyang Mada telah sombong dengan merasa dirimu Mada keluar Sikap sombong hanya akan membuatmu lengah dan celaka Jangan biarkan sikap sombong menggerogoti hati Mada akan mengingat pesan Eyang Ingat Mada Kejahatan tidak harus selalu dilawan dengan kekerasan Bisa dengan lemah lembut Dan akal pikiran Iya Eyang, Mada mengerti Serahkan anak itu untuk menjadi tumbal kesaktian Kiwaro Jangan Tuhan 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 Tuhan jangan Tolong 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 Ada apaan? Anakku Anakku di celi gerombolan warok hitam Aku harus menyelamatkannya Lepaskan anak itu Siapa kamu bocah? Mau mencari perkara dengan kami? Aku Gajah Mada Aku tidak akan membiarkan siapapun menganiaya rakyat yang tidak berdosa Tidak 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 Ini Tidak 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 Anakku Tidak 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 Udah Wara 보여드�it Kau selalu menggangguku Terima kasih telah menonton! Kewarok. Nyiklawi. Apa kamu sudah berhasil menyerang Majapahit? Aku gagal, Nyik. Ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Apa rencanamu selanjutnya? Aku akan mengacau kampung-kampung di sekitar Istana Majapahit. Supaya Kertara Jasa hilang wibawanya. Bagus. Kertara Jasa harus kehilangan wibawanya. Agar semua rakyat yang menganggap Kertara Jasa tidak mampu melindungi mereka. Aku akan minta bantuan pada Ratu Siluman untuk membantuku. Aku harus bisa menangkap warok hitam. Ternyata kamu masih belum cerah juga masuk ke hutan ini, Bocah. Kenapa Paman selalu mengganggu urusan Mada? Mada tidak punya urusan dengan Paman. Selama Majapahit masih berdiri, kamu akan terus aku cari. Karena kamu selalu menjadi pengalangku. Apa gunanya Paman selalu memusuhi Majapahit? Lebih baik kita bersatu daripada terus bermusuhan. Kita akan punya kekuatan besar jika bersatu. Jangan kau coba-coba untuk memujukku. Aku tidak akan pernah bersatu dengan Majapahit. Jangan kau coba-coba untuk membuat kekuatan 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 kekuatan. Jangan kau coba-coba untuk membuat kekuatan 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 Terima kasih telah menonton! Datanglah! Aku butuh bantuanmu! Nyai Ratu! Datanglah! Kanjeng Ratu tidak berkenan hadir. Beliau mengutusku untuk menemuinu. Kenapa Nyai Ratu tidak mau menemuiku? Kenapa Nyai yang diutus? Bicara apa kamu? Ampuni hambanya, ampuni hamba. Aku Nyai Diyah Andini, prajurit utama kerajaan. Cepat katakan, apa tujuanmu datang kemari? Amba meminta ilmu yang tidak dapat ditandingi oleh siapa-siapanya. Apa kamu sudah siap dengan syarat-syaratnya? Apapun persyaratannya, amba akan penuhi. Tumbalnya adalah nyawa manusia. Baik dewasa ataupun anak-anak. Dan kau harus menyerahkannya pada saat bulan Purnama tiba. Apa kamu sanggup? Amba sanggupmu. Itu hal yang mudah untuk amba persembahkan. Baiklah, kalau begitu bersiaplah. Aku sudah memberikan ilmu kesaktian yang kamu inginkan. Terima kasih Nyai. Tapi ingat janji kamu. Jangan pernah mengingkarinya. Atau kamu sendiri yang akan mendapatkan balasannya. Baiklah. Punten dalam seu kanda. Kanda. Hendaknya kanda mengawasi gerak-gerik dari patiraga. Jangan sampai patiraga mempengaruhi Nanda Garbapati. Ampun kanda. Kanda bisa lihat sendiri. Makin lama, Watak Garbapati makin mirip dengan patiraga. Dinda, Saat ini, Hanya kesaktian patiraga yang mampu menandingi warok hitam. Jadi wajar, Jika aku menginginkan Garbapati, Untuk menguasai ilmu darinya. Ampun kanda. Dinda hanya mengkhawatirkan Watak dan juga kepribadian dari Nanda Garbapati. Dengan berguru kepada patiraga, Maka Nanda Garbapati bisa terpengaruh kanda. Ampun kanda. Apalagi kita masih belum tahu dengan jelas, Apa si asat patiraga selanjutnya? Sudahlah. Jangan menambahkan beban pikiranku. Saat ini, Aku harus berkonsentrasi, Untuk menyelesaikan masalahku dengan warok hitam. Jangan menambahkan masalahku dengan warok hitam. Untuk satukan negeri, Kau sanggah ramadar. Kau sanggah ramadar. Tidak! 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 Hah! Berhenti kamu! Nyiklawi! Kenapa kamu menghalangi jalanku? Siapapun yang mencoba untuk menangkap warok hitamku harus berhadapan denganku! Jadi kamu juga bersekutu dengan warok hitam? Itu bukan urusanmu! Nyiklawi! Lebih baik kamu menyingkir! Atau aku akan menghabisimu! Coba saja! Kalau kamu mampu! Tidak! 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 Jangan sentuh aku. Bersikaplah yang lembut. Kalau bukan karena aku, kamu tidak mungkin selamat. Terima kasih telah menonton. Jatinawang, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tenaga dalamnya sangat tinggi. Kita harus berhati-hati. Aku akan menghabisi kalian sekaligus. Lebih baik kita menyingkir. Hei! Jangan lari kalian! Kemana perginya mereka? Terima kasih, Jatinawang. Kamu sudah melawanku. Lain kali, kamu harus lebih berhati-hati ketika melawan mereka. Tapi perbuatan mereka semakin hari, semakin meresahkan rakyat. Iya. Tapi kita harus melakukan persiapan yang matang untuk mencari waruk hitam. Sekarang, lebih baik aku sembuhkan luka dalammu. Mau lari kemana kamu? Lepaskan jaris-jaris itu! Atau kalian kami habis sih! Aku nyanyi juga kalian sama aku. Sampai jumpa! Hentikan perbuatan kalian! Mereka adalah orang-orang yang lemah yang seharusnya dilindungi, bukan ditindas. Ayo, Baca Ingkusan! Kamu mau mati juga rupanya! Sampai jumpa. Kupurkanlah kawan-kawan yang sudah meninggal dan obati yang terluka. Terima kasih, Ayang. Tanpa bantuan, Ayang, kami semuanya sudah dibantai. Lain kali, berhati-hatilah kalau bertemu penjahat. Lebih baik kalian menyingkir. Iya, Ayang. Sekarang kembalilah ke kampung kalian. Terima kasih, Ayang. Kami mohon pamit. Apa kabar warah kita? Aku sudah menduga. Kau pasti datang, Pateraga. Kita lanjutkan lagi pertarungan kita. Keluarkan semua ilmu yang sesungguhnya. Akan kutunjukkan. Tapi ingat, Barok kita. Jangan coba-coba melarikan diri. Tidak ada yang melarikan diri, Pateraga. Sekarang bersiap. Jangan coba-coba melarikan diri. Jangan coba-coba melarikan diri. Tolong! 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 Hentikan! Ayo kita bicarakan baik-baik. Apa mau, Muna Kecil? Aku mengajak. Aku mengajak kalian kembali ke jalan yang benar. Untuk apa bersekutu dengan Warok Hitam. Reok adalah kesenian Majapahit yang sangat membanggakan. Tidak pantas dikotori dengan kejahatan. Sudah. Kamu tidak usah ikut campur. Kita serang! Ya! 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 Ah! Yangulu yang berat sudah mengeluarkan. Ya. Terima kasih telah menonton Hanuraga, kamu selalu mencampuri urusanku Patinaga, aku akan selalu mencampuri urusanku Selama kamu masih di jalan yang salah Sekarang bukan saatnya kita bertarung Satu saat nanti, kita akan bertemu lagi Ampun Ramuh Perabu, ada apa? Hingga Ramuh Perabu memanggil Putraku, aku akan bersemedi di hutan larang Aku ingin memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa Dan membersihkan diri dari nafsu angkara murka Selama aku bersemedi, kau lah yang akan menggantikanku Kau sang gajah mada Selama aku bersemeti, kaulah yang akan menggantikanku. Laksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Ampun Romo Prabu, aku siap menjalankan titah dari Romo Prabu. Satu hal yang harus kau perhatikan, jangan gegabah atau terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Ingat, keputusanmu akan berdampak luas kepada seluruh segenap rakyat Majapahit. Jika keputusanmu baik, maka rakyat akan menerimanya. Tapi sebaliknya, jika keputusanmu buruk, maka rakyat bisa marah. Ampun Romo Prabu, aku akan selalu mengingat dan menjalani titah dari Romo Prabu. Semoga yang maha kuasa, memberikanmu kearifan dan kebijaksanaan selama kau menjalankan tugas dan tanggung jawabku. Sendikoromu Prabu. Warok Hitam, keluarlah! Aku tahu kau ada di sini! Besar sekali nyali kamu, Ranggawawi. Kau pikir aku takut denganmu? Sebaiknya, kau kembali ke Majapahit. Sebelum kau pulang tinggal nama. Kesatria Majapahit tidak akan gentar oleh siapapun, termasuk kamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata, kesaktian Chris Kamardikan itu bukanlah isapan jempol belakang. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tepat ganda pangeran, karena saya sudah menemui seorang pengelana sakti di kaki Gunung Wilis Untuk menambah kesaktian cincin batu kecubung gulung itu Dan saya yakin pangeran, dengan bersenjatakan cincin batu kecubung gulung itu Pangeran akan bisa mengalahkan waruk hitam Maaf paman, sementara ini aku tidak tertarik pada waruk hitam Untuk kali ini, kau bisa lolos dari jebakan saya Para perusahaan mulai berani menginjak-ginjak kesucian istana Kahuripan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Indara ku dalam bahan Aku harus segera menolong Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Jangan menonton! Jangan menonton! Jangan menonton! Terima kasih. Terima kasih.